...melibatkan diri dengan hal-hal yang tidak ma'idah, tidak berguna itu menandakan Islam yang berhubungan itu masih tidak sempurna lagi dan ada kekurangan dalam akhir suhaman dia. Terima kasih telah menonton! Tidak berhubungan maksudnya tidak sempurna hubungan, sehingga dia menyukai bagi saudaranya apa-apa yang dia menyukai bagi dirinya selagi tidak ada sehaktu dan waktu tidak pernah sempurna lagi hubungan. Maksudnya, kalau kita suka kebaikan, kehidupan, keindahan bagi kita, yang juga kita kena suka bagi orang lain, orang lain juga dapat kebaikan, kehidupan. Dan juga kita tidak suka laku keburukan terhadap kita, jadi jangan kita juga buatlah keburukan terhadap lain. Jadi, apa yang suka bagi kita, itulah kita bagi kepada saudara-saudara yang lain, usaha bagi saudara-saudara yang lain. Disitulah akan ada kebaikan bagi keseluruhan manusia. Alhamdulillah, disebabkan Allah ini muslimin merupakan seperti satu badan, apabila sakit, satu badan, salah satu anggota badan daripada suku badan, keseluruhan badan sakit. Jadi, itulah, apa nama, kalau kita suka seseorang Islam juga ada dalam keadaan tidak eduk, dan orang lain juga dapatkan. Masalah juga. Jadi, apa yang suka bagi kita, itulah kita bagi kepada Islam dan lain, itu dikira tidak sempurna iman. Kalau kita tidak suka, orang wajah hak kepada kita, kita boleh wajah hak kepada orang lain. Itu menandakan iman kita ini tidak sempurna lagi. Aljadid Al-Rabbi Atash, mandi masuk accounts Allah salam alaikum, La yakin dudakum rihim muslimin illa rihim da thalatin Riwayat di Qadatullah bin Masyub Nabi SAW La yakin dudakum rihim muslimin Hidha ala Ada orang seseorang Islam Maknanya dia menulis Orang Islam Illa rihim da thalatin Malaikat Dengan salah satu daripada tiga orang Salah seorang daripada tiga orang Ad sayyibut sahib Pertama Wanita Yang Ad sayyibut sahib Yang membuat Sinam Sayyib Diyadu dah awin dah jika Maksudnya Petangin juga Janda 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 yang Sama-sama Janda yang Suka Suka Buat sinam Tuhan Nasuh bin Nasri Jadi Janda Menbuat sinam Janda 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 Pertama Boleh Dia mener erujuk Masjid Dan Nyawa Balasan Baginya Maksudnya Akan dihukum Mati kerana bunuh orang lain jadi orang bunuh kepada orang lain dia akan terima hukuman kisah, kisah namanya malasnya kemudian dia akan dihukum bunuh dan yang meninggalkan anak-anak yaitu murna boleh bunuh yang mengisahkan diri daripada jamaah jadi maksudnya yang kegalkan agama lihat dulu dah jadi murna kita dulu boleh berhutia yang memisahkan diri daripada kukulan jamaah muslimi itu pun boleh dan waktu dah jadi apa nama merawat kerotakan jamaah muslimi itu boleh berhutia bercakap yang baik atau apapun dia berhutia 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 semananya ada yang berhutia 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 yang baik yang berhutia mengeluarkan kata-kata kuduk kata-kata pesak kepada orang dia akan berhutia diri Dia tidak akan membawa cara-cara yang mengeluarkan kata-kata besar yang boleh menyakiti orang lain Jadi daripada hati-hati, dari sepertahankan yang pertama, bagi mengajarkan kepada kita Supaya tidak menjaga hati keseluruhan Islam, tidak menyakiti hati orang lain Kalau tidak mengeluarkan kata-kata besar yang baik, mengeluarkan kata-kata besar Daripada itu akan timbulkan hati-hati daripada orang lain Dan akan mengusungi satu sama lain dan akan timbul banyak masalah daripada itu Jadi sebab itu Yesus pernah mengatakan baik-baik Kalau tak mampu nak mengeluarkan kata-kata yang baik Cakap saja keluar daripada mundur, perasaan tidak baik Ataupun mengeluarkan kata-kata besar kepada orang Menyakiti hati orang Kalau macam itu, saya tidak menjaga hati-hati Dan sesiapa beriman dengan Allah dan hari akhirat Dan sesiapa beriman dengan Allah dan hari akhirat Maka tidaklah dia memuliarkan sesamunya Jadi, tiga perkara Pekara pertama, cakap baik Kalau tidak terlihat Yang kedua, memuliakan jiran Dengan hati-hati sifat Memuliakan jiran Dan menjaga simpul masalah Bantu-bantu satu sama lain Memuliakan satu sama lain Dan setingga Dan setingga